Pada saat itu sambil bercucuran air mata, Nairah cerita Saat saya berada di rumah sakit, saya melihat tentara Irak datang dengan membawa senjata Tentara itu mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator Mereka mengambil inkubator tersebut dan membiarkan bayi-bayi itu meninggal di lantai yang sangat dingin Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah klik video ini Oke wajah jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan membawakan satu requestan yang lumayan banyak diminta sama wawawa Yaitu kisah sejarah tentang sebuah peperangan yang bernama Perang Teluk Perang Teluk ini terjadi dalam tiga periode wak dan yang akan aku sampaikan malam ini tuh lebih fokus pada Perang Teluk kedua Yaitu perang antara Irak dan Kuwait Pada masa itu Perang Teluk II ini betul-betul menyedot sekali perhatian publik internasional Hal ini terjadi setelah seorang gadis nih gadis asal Kuwait yang bernama Nairah Tiba-tiba muncul wak memberikan kesaksian Nah pada saat itu Nairah ini bersaksi bahwa Irak telah melakukan tindakan yang sangat-sangat kejam kali terhadap Kuwait ini Alhasil publik pun langsung dibuat bersimpatilah sama Kuwait kan Tapi ketika mereka sudah bersimpati dan melakukan banyak sekali hal untuk bisa membantu Kuwait Pada akhirnya publik ini dibuat kecewa setelah mereka menemukan fakta lain yang sangat-sangat mencengangkan Dipreng mereka wak Fakta apa itu? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya Ceketet Oke wak sebelum aku masuk ke kesaksiannya Nairah atau Nairah testimoni ini ha Terlebih dahulu aku pasti akan mengajak kalian sedikit ke belakang Untuk bisa melihat peristiwa yang melatar belakangi kesaksian Nairah tadi Ya Jadi wak peristiwa besar dibalik munculnya kesaksian Nairah ini Tidak lain tidak bukan adalah ya perang teluk Nah perang teluk ini wak terjadi di kawasan timur tengah tepatnya di sepanjang teluk Persia Nah perang ini kayak kubilang tadi terbagi menjadi tiga periode Perang satu atau periode satu ini perang teluk antara Irak dan Iran Yang terjadi pada tahun 1980 sampai 1988 Nah periode keduanya yaitu perang antara Irak sama Kuwait tahun 1990 sama 1991 Dan periode ketiganya itu adalah perang antara Irak sama Amerika tahun 2003 sampai 2011 wak Nah jadi pecahnya perang teluk ini ya dari periode pertama lah kan berawal dari konflik antara Irak sama Iran Dimana dalam sejarah mereka wak kedua negara ini memang sudah sejak lama berkonflik Karena memang masalah sengketa lahan Dimana pada saat itu mereka ini saling merebutkan wilayah Kuzestan Dan sungai Sad Al Arab namanya wak Emang kenapa dengan wilayah yang diperebutkan ini Nadia? Nah jadi Kuzestan ini adalah sebuah provinsi Iran bagian barat dayanya wak Yang lokasinya berada di perbatasan Iran sama Irak Sejak dulu Kuzestan ini memang terkenal sebagai penghasil minyak bumi Yang merupakan komoditas ekspor terbesarnya Irak Bahkan Kuzestan ini juga dipercaya sebagai sumber minyak bumi terbesar di kawasan itu pada masa itu Nah sama seperti Kuzestan wak Sungai Sad Al Arab ini juga berada di wilayah perbatasan Irak sama Iran Sungai itu membentang sepanjang 200 km kata ya Dengan hulu sungainya di wilayah Irak Selatan Dan hilir sungainya bermuara ke arah Teluk Persia Sungai ini memang besar kali wak lebarnya jalan 800 meter Nah dengan ukuran sebesar itu sungai ini pun memiliki peran yang sangat penting Kalilah kan sebagai jalur distribusi minyak Ya dengan peran yang sangat penting tadi itulah wak Maka gak heran kalau wilayah Kuzestan sama sungai Sad Al Arab ini Menjadi rebutan antara Irak sama Iran nih Perseteruan antara dua negara ini pun semakin tegang lagi di sepanjang tahun 1970-an wak Hingga akhirnya konflik diantara mereka pun betul-betul pecah Ketika pertama kalinya ketika Irak menyerang Iran pada tanggal 22 September 1980 FY ada juga beberapa sumber yang bilang kalau Irak ini mengklaim bahwa Iran duluan yang menyerang mereka terlebih dahulu tanggal 4 September 1980-nya Dan katanya pada saat itu Iran ini menembaki beberapa pos penjagaan yang ada di perbatasan negara mereka wak Entah manalah versi yang betulnya ya Karena kan memang setiap negara punya cerita sejarah versi mereka masing-masing ya kan Tapi yang jelas disini kita sepakat aja lah wak ya Kalau perang antara Irak sama Iran ini Which is perang Teluk I ini akhirnya dimulai di tahun 1980-an wak Nah pokoknya itu aja lantai siapa duluan yang mulai penting mereka perang Nah dalam perang Teluk I ini wak Iran pun mendapatkan dukungan dari Syria, Libya dan juga Yemen Selatan Sedangkan di sisinya Irak ternyata mereka mendapatkan dukungan yang jauh lebih besar lagi Dari Arab Saudi, ya dari Kuwait, Eropa, Amerika Ya ingat bagian ini wak ingat poin ini baik-baik Nah akhirnya perang Teluk I pun berlangsung dengan sangat lama dan juga panjang Nah karena gak selesai-selesai nih akhirnya pada tahun 1988 PBB pun turun tangan lah dalam memberikan upaya perjanjian damai gitu lah Berupa gencatan senjata Untungnya kedua negara ini Irak sama Iran pun sepakat wak untuk damai untuk gencatan senjata nih Akhirnya perang Teluk I pun secara resmi berakhir pada tahun 17 Juli 1988 Setelah 8 tahun mereka perang Dah tenang damai gencatan senjata terjadi Nah perang yang berlangsung selama 8 tahun tadi wak tentunya membawa dampak yang sangat-sangat besar Bagi kedua negara tersebut baik dari Irak maupun Iran ya kan Nah karena harus mendanai perang dan membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat perang Kondisi perekonomiannya Irak Irak anjlok nih Bahkan pada saat itu wak Irak ini juga tercatat memiliki hutang mencapai 100-120 miliar USD Dolar Amerika 120 miliar loh wak ya Dan jumlah itu tentunya sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata tahunannya mereka pada saat itu Yang cuma berkisar 10 miliar aja Nah kalau pemasukannya lebih dikit kayak gitu gimana pula mereka mau bayar hutang ya kan Dan kondisi tersebut mau tidak mau memaksa pemimpin Irak yaitu siapa Presiden Saddam Hussein pun diharuskan nih wak untuk berfikir keras Agar bisa membawa negaranya keluar dari krisis tersebut Gimana caranya kita bisa bayar hutang nih Awalnya pada tahun 1989 wak setelah kurang lebih 1 tahun setelah perang teluk 1 itu berakhir Saddam Hussein ini pun membuat kebijakan untuk bisa melakukan penghematan nasional ya kan Tapi hal ini ternyata gak efektif wak Dan malah membawa dampak buruk bagi negaranya sendiri yaitu Irak Dimana pada saat itu lapangan pekerjaan Irak pun menjadi semakin sedikit lagi Sehingga banyak lah itu rakyat yang kehilangan pekerjaan orang disuruh berhemat kok Nah lagi-lagi kondisi ini pun memaksa Saddam Hussein untuk memikirkan cara lain nih yang lebih manjur ya kan Dan setelah putar otak berkali-kali Akhirnya Presiden Saddam Hussein pun memberanikan diri untuk melakukan negosiasi dengan Arab Saudi dan Kuwait Ini teman-teman yang mendukung dia kemarin tuh wak Ingat kalian tadi aku cerita apa? Selama perang teluk 1 ini kan mereka memang mendapatkan bantuan dari Arab dan Kuwait juga kan Nah salah satu bantuan yang memang diberikan Arab Saudi sama Kuwait adalah pinjaman fulus Pinjaman dana perang yang totalnya mencapai 40 miliar USD Dari 120 itu wak 40 miliar ini uangnya Arab sama Kuwait ya kan Nah karena posisinya Irak ini gak bisa bayar orang yang gak ada duit Akhirnya Irak ini pun bilang lah ke mereka Boleh gak kalau uang dari kalian kemarin dianggap sebagai bantuan perang buat kami aja Kalau bisa jangan dianggap hutang lah mungkin Gak atas ada musim kayak gitu waktu tuh kan Apa mintaan dari Irak ini jelas membuat Arab Saudi sama Kuwait gak mau gak terima mereka Ya namanya hutangnya harus dibayar lah ya kan Dan ternyata penolakan dari pihak Arab Saudi sama Kuwait ini Justru malah bikin Irak naik darah Marah mereka wak gak mau diikhlaskan aja hutang nih ha Dan hal ini juga lah yang membuat Irak akhirnya mengklaim bahwa Dia sudah bersebrangan Atau udah gak pro lagi dengan pihak Kuwait sama Arab Saudi Jadi pengen pecah kongsi wak Gara hutangnya gak mau diikhlaskan sama mereka Gitu lah sederhananya Kemarahan Irak pun semakin membesar lagi Sehingga akhirnya mereka nekat Melakukan invasi ke wilayah Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990 Invasi itu apa Kak Nadia? Nah jadi invasi itu adalah aktivitas memasuki suatu wilayah negara lain Dengan mengerahkan angkatan bersenjata Dengan maksud menyerang dan menguasai negara tersebut Ngajak perang Mau dihancur-hancurkannya itu tuh Nah invasi Irak sama Kuwait inilah wak yang akhirnya disebut sebagai apa Tadi masih ingat di awal apa wak eh Perang Teluk 2 Perang 1 Irak-Iran Perang 2 Irak sama kawannya Kuwait Mantan kawannya dululah gitu ibaratnya Disini wak meskipun Irak mengalami kerugian besar di Perang Teluk 1 Irak yang memang dipimpin eh dibawa pemimpinan Presiden Saddam Hussein ini Ternyata gak kapok untuk menyatakan perang lagi di Perang Teluk 2 nih Bahkan di Perang Teluk 2 ini wak Irak sampai mengerahkan 100 ribu personel tentara 100 ribu ya dengan 2 ribu unit tank Untuk bisa menyerang Kuwait Nah kekuatan militer Irak yang pada saat itu memang dinilai sebagai pasukan militer terbaik Dan terkuat nomor 5 di dunia wak ya Tentunya dapat dengan mudah lah melumpuhkan Kuwait Kuat juga Irak ini wak Korban jiwa pun mulai berjatuhan lah dimana-mana di Kuwait itu Dan juga setelah berhasil merebut seluruh wilayah Kuwait Irak pun langsung mengklaim bahwa Kuwait ini adalah provinsi ke-19nya kami Kata Irak Nah mendapati serangan yang sangat besar dan masif dari Irak wak Kuwait pun seketika dibuat ya jadi gak berdaya lah Mereka ini sama sekali tidak tahu harus dengan cara apa mereka ini bisa melawan Irak Secara Irak ini kekuatan militernya kuat kali Akhirnya baru tuh wak di tengah kebingungan itu Kuwait pun berusaha untuk menarik simpati internasional agar mau membantu mereka Dan usaha inilah yang nantinya akan berujung ke tadi lah ini Ke judul kita malam ini ke tentang peristiwa kesaksian Nairah Ini baru masuk kita wak Ya Nah jadi wak tindakan Irak dalam menginvasi Kuwait tentunya mengundang banyak sekali kecaman dari berbagai negara di dunia Beberapa di antaranya yang turut mengecam invasi Irak adalah Amerika, Inggris, Perancis, Arab Saudi, kawan lama dia dulu, Mesir dan lain-lain banyak lah pokoknya Presiden Amerika pada saat itu yaitu George Bush dengan tegas pun mengatakan bahwa invasi yang sudah dilakukan oleh Irak Tidak lain adalah aksi pencurian, penjarahan dan juga perampokan terhadap negara Kuwait Oleh karena itu aksi keji Irak ini harus segera dihentikan kata George Bush kan Nah tapi wak memukul mundur angkatan militer Irak yang memang sudah terlanjur menduduki Kuwait Ya pasti gak mudah lah Kenapa? Karena macam yang kubilang tadi wak Irak ini memang memiliki armada militer terbesar dan terkuat nomor 5 di dunia Dan hal itu membuat Irak ini ya jadi sulit dikalahkan Akhirnya pada saat itu satu-satunya cara yang bisa mengalahkan Irak adalah dengan menggalang dukungan yang sebesar-besarnya dari publik untuk Kuwait Dan ternyata hal ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan sama Kuwait tadi Dimana pada saat itu Kuwait yang lagi gencar-gencarnya menarik simpati internasional agar mau bisa membantu mereka Sejalan ini ya kan? Nah singkat cerita untuk bisa menarik dukungan publik kepada Kuwait wak Amerika akhirnya mengadakan sebuah kongres bersama Kongresional Human Rights Caucus Dan FYI berdasarkan informasi yang kami dapat wak Kongresional Human Rights Caucus ini Atau yang sering disingkat CHRC Ini adalah sebuah kelompok atau badan milik Amerika Yang memang sengaja dibuat dengan tujuan untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia Punya Amerika memang wak Tapi mereka akan membela semua hak asasi seluruh dunia Dan kelompok ini juga memang sering melakukan pertemuan atau juga Kongres-Kongres Untuk bisa membahas isu-isu tentang HAM yang memang sedang terjadi di seluruh dunia ini Dan hasil dari Kongres tersebut nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah Amerika Serikat Dalam menentukan kebijakan luar negeri mereka Nah kayak gitu itulah fungsinya CHRC ini Nah lanjut karena memang penyerangan Irak ke Kuwait ini dianggap sudah melanggar hak asasi manusia wak Maka kejadian ini pun langsunglah didiskusikan sama pihak Amerika dalam tadi CHRC Tadi Kongresional Human Rights Caucus Yang diadakan pada tanggal 10 Oktober 1990 Nah di dalam Kongres ini ada banyak kali itu wak Saksi-saksi yang memang didatangkan langsung dari Kuwait Untuk bisa menceritakan apa yang sedang terjadi di negara mereka Nah salah satu orang yang datang memberikan kesaksian disini adalah inilah dia Seorang perempuan muda masih umur 15 tahun dia waktu itu wak Namanya Nariyah Eh Nariyah Nayyirah Ya jangan terbalik Nayyirah Terbalik balik aku kadang soalnya Nariyah Nayyirah Yang betul Nayyirah Nah dalam kesaksiannya itu Nayyirah pun menceritakan tentang betapa mengerikannya penyerangan yang memang sudah dilakukan oleh Irak Dan betapa sulitnya perjuangan orang-orang Kuwait dalam menyelamatkan diri kata dia Dimana pada saat itu ada banyak sekali orang-orang Kuwait yang sampai harus kabur ke Arab Supaya bisa selamat wak Bahkan Nayyirah ini juga bilang kalau adiknya dan juga keponakannya yang baru berusia 5 hari ya 5 hari harus melakukan perjalanan panjang melintasi gurun pasir Untuk bisa mencari tempat berlindung yang sangat aman Tapi ketika ada banyak sekali orang Kuwait pergi kabur untuk menyelamatkan diri Nayyirah ini wak tetap memutuskan untuk tinggal di Kuwait Lah kenapa dia gak kabur Nadia? Karena pada saat itu Nayyirah ini ingin melakukan sesuatu untuk bangsanya untuk Kuwait wak Akhirnya karena terdorong oleh rasa simpat yang sangat tinggi Nayyirah ini pun memutuskan untuk menjadi sukarelawan di sebuah rumah sakit yang bernama rumah sakit Al-Adan yang ada di Kuwait Kata Nayyirah ada sekitar 12 perempuan lainnya yang juga jadi relawan disana wak Dan Nayyirah adalah relawan yang paling muda disana wak Karena waktu itu masih 15 tahun ya kan Sedangkan waktu itu katanya relawan-relawan disana umurnya dari 20-30 tahun Nah pada saat memberikan kesaksianan di Kongres itu Tidak lupa juga Nayyirah menceritakan pengalamannya pada saat menjadi relawan di rumah sakit itu Nah cerita tentang pengalamannya inilah wak Yang akhirnya membuat dunia makin geger dan semakin mengecam nih aksi jahatnya Irak Kalian tahu wak pada saat itu sambil bercucuran air mata Nayyirah cerita Saat saya berada di rumah sakit saya melihat tentara Irak datang dengan membawa senjata Tentara itu mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator Mereka mengambil inkubator tersebut dan membiarkan bayi-bayi itu meninggal di lantai yang sangat dingin Mengerikan sekali Saya menyaksikannya Saya jadi teringat pada ponakan saya yang masih bayi Itu kata Nayyirah sambil menangis dia tua Nah kesaksian Nayyirah barusan ini disiarkanlah ke seluruh penjuru Amerika kan wak Bahkan suaranya tadi pun selalu diputar ulang berkali-kali Bahkan juga nih wak dalam berbagai kesempatan presiden Amerika kala itu yaitu George Bush juga sangat sering Sangat sering mengutip isi dari kesaksian Nayyirah tadi Dimana pada saat itu dihadapan rakyat Amerika dan juga awak media Presiden George Bush berkata Mereka punya bayi-bayi di dalam inkubator tetapi Irak malah mengeluarkannya begitu saja Dengan berani Irak ini telah menghancurkan Kuwait secara sistematis Dilanjutkan lagi lah Ini sesuai sama kesaksiannya Nayyirah tuh wak Dikopi sama apa? Sama presiden Amerika waktu itu Makin nyebar lagi lah kesaksian Nayyirah ini kan Makin orang makin panas lah wak Bayi dalam inkubator dikeluarkan ditaruh dia atas lantai Masa macam mana orang gak ngamuk? Semakin hari informasi tentang kesaksian Nayyirah tadi pun semakin tersebar wak Dan betul aja hal itu pun langsung menarik simpati publik yang sangat besar lagi terhadap Kuwait Dalam menanggapi hal tersebut wak pada tanggal 29 November 1990 PBB pun akhirnya mengeluarkan resolusi 678 namanya Yang isinya berupa mandat atau perintah kepada anggota PBB Untuk melakukan segala cara dalam mengusir Irak dari Kuwait Dan dari resolusi itu juga disebutkan bahwa Irak ini diberikan kesempatan untuk menarik mundur Tentara mereka dari Kuwait selambat-lambatnya sampai tanggal 15 Januari 1991 Barulah diusir hal ini kan masyarakat Irak yang ada di Kuwait Barulah jika hal itu tidak ditepati maka PBB tidak akan segan-segan untuk mengerahkan kekuatan militer mereka dalam mengusir Irak Nah di sisi lain wak publik Amerika yang udah ikutan geram dengan tindakan keji dari Irak ini pun akhirnya memberikan dukungan penuh lah pada pemerintah Amerika Untuk bisa membantu membebaskan Kuwait Nah lalu pada tanggal 12 Januari 1991 Kongres Amerika ini pun akhirnya setuju untuk menerjunkan kekuatan militer mereka ke Kuwait Supaya bisa membantu mengusir Irak dari sana Dahlah tuh akhirnya tanpa menunggu waktu yang lama di bawah komando Presiden George Bush Amerika pun mulai mengirimkan pasukan militer mereka ke Kuwait Pada saat itu Amerika juga pastinya tidak sendirian wak Mereka juga didukung oleh kekuatan militer dari banyak sekali negara lainnya Yang tergabung dalam aliansi internasional Jadi sebuah aliansi yang memang sama-sama mendukung pembebasan Kuwait dari Irak tadi wak Lalu singkat ceritanya pada tanggal 16 Januari 1991 Pasukan militer Amerika dan juga pasukan militer dari aliansi internasional tadi Nyampe lah itu di Kuwait Mereka langsung memborbardir pasukan Kuwait yang ada di sana Melalui serangan udara wak Pakai pesawat tempur mereka waktu itu Udah abisin tuh semua orang-orang yang ada di Orang-orang Irak yang ada di Kuwait Dan pada tanggal 24 Februari 1991 Mereka pun kembali melakukan penyerangan Yang kali ini dilakukan lewat jalur darat Kemarin jalur udara Besoknya jalur darat Dan serangan itu disebut sebagai operasi Badai Gurun Nah operasi Badai Gurun ini wak berlangsung hingga 27 Februari 1991 Dan ternyata operasi ini juga berhasil membuat pasukan Irak kocar kacir semuanya Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada saat itu korban tentara yang tewas Dari kubu Irak mencapai lebih dari 100 ribu orang Dan selain itu 300 ribu tentara Irak juga mengalami luka-luka hingga cacat fisik Dan 60 ribu tentara lainnya pun ditangkap Nah karena kondisinya udah semakin terdesak Akhirnya pada tanggal 28 Februari 1991 Irak pun terpaksa setuju Untuk melakukan gencatan senjata Nyerah mereka Mudah melah mereka ini ceritanya kan Nah gencatan senjata inilah wak yang menandai Berakhirnya invasi Irak di Kuwait Atau berakhirnya Perang Teluk II Nah kabar tentang berakhirnya Perang Teluk II Dan bebasnya Kuwait dari cengkraman Irak Dengan cepat langsung menyebar lah ini kan ke seluruh penjuru dunia Wah Irak sudah nyerah Irak udah nyerah kayak gitu Hal itu pun langsung disambut dengan suka cita oleh mereka semua wak Wah akhirnya Irak yang jahat itu sudah menyerah Tidak pantas mereka gituin Kuwait Kuwait semoga bisa move on Nah kayak gitulah Nah tapi inilah dia Tunggu dulu wak Ceritanya gak selesai sampai disitu aja Tidak Karena beberapa saat kemudian Publik pun kembali dibuat geger Dengan penemuan fakta baru Yang sangat-sangat mencengangkan Masuk gitu ini wak Tidak lama setelah Perang Teluk II ini berakhir wak Ada memang banyak sekali media Peneliti dan juga organisasi hak asasi manusia Mulai melakukan investigasi Terhadap kesaksian Nahirah tadi wak Loh kok gitu Nadia Ternyata wak pada saat itu Organisasi HAM seperti Amnesty International Dan Human Rights Watch wak Mulai meragukan nih kebenaran dari kesaksian Yang disampaikan sama Nahirah tadi Entah apalah pokoknya yang buat mereka nih ragu Dengan kesaksian Nahirah wak Tapi yang jelas Mereka akhirnya betul-betul melakukan penyelidikan Tentang hal ini Karena memang dari kesaksian inilah yang bikin Semua telinga negara-negara tuh panas ya kan Dan penyelidikan ini pun dilakukan dengan cara Langsung datang nih wak ke Kuwait Dan salah satu pihak yang juga ikut serta datang ke sana Adalah tim jurnalis Ada banyak kali tuh wak jurnalis yang mendatangi rumah sakit Rumah sakit di Kuwait Untuk mewawancarai para tenaga kesehatan di sana Mereka ingin tahu nih Apa yang sudah dialami oleh para nakes itu Ketika terjadi invasi Irak sama Kuwait Pengen tahu nih apa yang mereka alami juga Sama apa enggak sama apa yang dialami sama Nahirah Nah lalu ketika mereka menanyakan tentang Para bayi yang dikeluarkan paksa dari inkubator oleh tentara Irak Sebagaimana yang disampaikan sama Nahirah Dalam kesaksiannya kemarin wak Kalian tahu nakes-nakes Kuwait ini jawab apa Secara mengejutkan mereka bilang Loh Enggak ada loh pak Enggak ada bayi-bayi yang dikeluarkan secara paksa dari inkubator Memang banyak bayi yang meninggal dalam kejadian tersebut wak Eh wak pak Tapi kami tidak pernah melihat Satupun ada bayi yang dibuang dari inkubator oleh tentara Irak Yang ada bayi-bayi itu meninggal Karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai Setelah memang banyak sekali Petugas rumah sakit kabur pak Untuk menyelamatkan diri Kata nakes-nakes di sana wak Nah pernyataan itu langsung bikin jurnalis Ini bingung lah ya kan Eh kok bisa apa yang disampaikan sama nakes yang ada di Kuwait Ini berbeda dengan isi kesaksiannya Nahirah kemarin Yang bikin heboh satu negara tuh Apa jangan-jangan Nahirah sudah membuat kesaksian palsu nih Iya kan Dan untuk menjawab rasa penasaran itu wak Banyak sekali pihak mulai turun tangan juga nih Dalam menyelidiki latar belakangnya dari Nahirah Dan ketika diperiksa lebih lanjut wak Disitulah Akhirnya terbuka fakta lain yang tidak kalah mencengangkan Ingat kalian tadi aku cerita apa Kalau dalam kesaksiannya ini Nahirah bilang dia ini adalah gadis asal Kuwait Yang pernah jadi volunteer di rumah sakit Kuwait Iya kan Nah faktanya wak Nahirah ini memang betul Betul dia orang Kuwait Tapi ternyata dia udah sejak lama gak tinggal di Kuwait Hasil investigasi yang dirilis pada tahun 1992 Menunjukkan bahwa Nahirah ini ternyata Adalah Anak dari Saud Nasir Al-Sabah Yang merupakan duta besar Kuwait untuk Amerika Jadi buru-buru kok jadi volunteer di rumah sakit Ini orang selama ini kok hidup dengan nyaman dan tenang di Amerika Kok orang Bapak Edinas disana Dan selain itu wak identitas asli dari Nahirah ini Secara mengejutkan Hasil investigasi juga menunjukkan bahwa Kemunculan Nahirah dalam kesaksiannya Yang dia sampaikan di Kongres CHRC tadi itu wak Sebenarnya adalah Setingan Setingan wak Dan pihak yang ada di balik semua sandiwara ini Tidak lain tidak bukan adalah pemerintah Kuwait itu sendiri Lah kok bisa Nat Nah inilah wak Jadi ceritanya pada saat itu Irak ini kan melakukan invasi ke negara mereka kan Ke Kuwait kan Nah kondisi Kuwait betul-betul terdesak waktu itu kan Orang dia orang Kuwait Apa Irak ini kuat kali kok Mereka jadi gak tau nih harus ngapain Dan pada saat itu upaya yang bisa mereka lakukan apa Ya udah dengan gencar-gencarnya mencari dukungan publik Tapi ternyata usaha mereka dalam menarik dukungan publik ini Gak segampang itu wak Gak berhasil waktu itu Hingga akhirnya mereka dapatlah ide nih Buat bekerja sama dengan sebuah perusahaan Amerika Yang bernama Hill Plus Nolten Strategies Ini aku jelasin lah Hill Plus Nolten nih siapa wak ya Jadi Hill Plus Nolten Strategies ini adalah Perusahaan konsultasi komunikasi global Yang didirikan sejak tahun 1921 Eh 27 Tugas mereka ini apa Tugas perusahaan ini adalah memberikan jasa berupa pesan-pesan persuasif Yang bisa mempengaruhi opini publik Atau bahkan mendoktrin publik Jadi sederhana kayak ginilah Misal kalian ini pengen publik ini sepakat pada opini kalau kalian ini cantik Ya udah kalian pergilah itu minta tolong ke Hill Plus Nolten Strategies itu Dengan bilang Hey guys Tolong buatin berita yang isinya aku cantik dong Aku pengen publik menilai aku ini cantik Kayak itu aku bilang ke Hill Plus tuh kan Nah itu wak nantinya perusahaan ini betulan bakal merancang banyak cara Mulai dari menyusun berita Membuat pers conference Atau apapun itulah yang bisa menggiring opini publik Sesuai dengan kemampuan eh kemauan kita Nangkep gak kalian maksudnya Nah ini nanti perusahaan itu tuh yang bakal mikir naik piecaranya seluruh dunia nih Bilang nah dia ini cantik Kayak gitu Itu sederhananya Ya Kuwait minta tolong nih sama Hill Plus nih Dan dalam hal ini wak pemerintah kuwait minta tolong nih sama Hill Plus Nolten Strategies ini Untuk membuat publik percaya bahwa memang kondisi di kuwait sangat terdesak Mereka ingin publik merasa simpati pada kuwait atas tindakan invasional yang memang dilakukan sama Irak Lalu cara yang paling gitu Yang dilakukan oleh Hill Plus Nolten Strategies untuk bisa memenuhi pemerintah kuwait tadi adalah Dengan menampilkan Nairah tadi wak dalam kongres CRC tadi Nairah ini sengaja disetting untuk bisa memberikan kesaksian palsu wak Yang mana kesaksian itu sudah dibuat sama Hill Plus Nolten Strategies Bahkan untuk bisa meyakinkan aksinya nih wak ya Nairah ini sampai dikasih apa? Dikasih pelatihan acting tau kalian Supaya dia ini bisa memberikan kesaksian sambil nangis Jadi biar kesaksiannya tuh makin meyakinkan gitu loh wak Dan ternyata memang betul kan setelah si Nairah ini memberikan kesaksiannya Seketika perhatian publik pada kuwait makin besar lagi Mereka buktikan tadi sampai kata-kata dia dikopas sama Presiden George Bush Kok kebayang gak kalian wak satu dunia diprank sama kesaksiannya Nairah tuh Saat itu dunia sudah terlanjur mengecam Irak Padahal Irak tidak melakukan pembantaian terhadap warga sipil loh wak Waktu mau invasi itu Mereka betul-betul hanya berperang dengan kekuatan sesama militer kuwait aja Mereka ikutin peraturan perang lah gitu wak Gak ada bantai-bantai orang sipil Nah tapi sayangnya itulah wak setelah kesaksian dari Nairah ini terbukti palsu Aku gak menemukan informasi lebih lanjut nih tentang Nairah ini apa nasibnya sekarang Apakah akhirnya ada sanksi hukum yang menimpa dia atau enggak Aku juga gak tau gak nemu Karena memang gak banyak informasi yang didapatkan tentang Nairah wak Tapi konon katanya Nairah ini terakhir kali muncul di publik pada tahun 1992 itulah Ketika identitasnya terbongkar Dan pada saat ini yang jelas kesaksian palsu dari Nairah menjadi pelajaran bagi semua orang dan bagi semua negara di dunia Tentang betapa pentingnya melakukan verifikasi data terlebih dahulu Kalian juga sangat-sangat dibolehkan kali memverifikasi informasi yang ku sampaikan disini wak betul Apakah gak menurut kalian kalian boleh cross check sendiri Ya ini kami cuman sebisa mungkin merangkum semua kejadian tentang kesaksiannya Nairah Atau prank yang sudah dilakukan Nairah Untuk membantai ratusan ribu tentara yang ada di Irak tuh yang kami dapat Nah ini kami sajikan lah sama kalian Boleh kali kalau misalnya kalian punya informasi tambahan Atau informasi aku yang mungkin keliru kalian perbaiki aja lah di bawah wak Ya Sian ya Sada musen juga di prank sama Nairah berarti kan Oke wak jadi itu tadi kisah tentang kesaksian palsu yang disampaikan oleh Nairah Sebuah kesaksian yang menyebabkan ribuan tentara Irak tewas sia-sia Dan juga sedikit ada tambahan informasi wak Banyak yang percaya kalau kesaksian ini konon Konon katanya ada campur tangan Amerika wak Dimana pada saat itu Amerika ini memang ingin menyerang Irak Tapi supaya image Amerika ini gak rusak karena tiba-tiba nyerang gitu aja Mereka pun akhirnya menjadikan kesaksian palsu Nairah ini sebagai alasan yang bisa melegalkan penyerangan mereka ke Irak Dan seperti yang aku bilang di opening tadi wak Sebenarnya Perang Teluk ini kan masih berlanjut kan sampai ke Perang Teluk Tiga kan Ah Perang Teluk Tiga ini antara siapa? Amerika Irak Dan faktor yang melatar belakangi Perang Teluk Tiga ini wak juga lain nih Dan faktanya Perang Ketiga inilah yang menjadi akhir dari perjalanan hidup Presiden Irak Yaitu siapa? Saddam Hussein Kalau kalian tertarik komen di bawah aja nanti bolehlah kita bahas di video terpisah Antara Perang Teluk Tiga nya aja atau Saddam Hussein nya aja Karena lumayan juga sih banyak yang komen kak ceritakan soal Saddam Hussein voting dulu Guys kalau mau nanti insya Allah Insya Allah gak janji insya Allah nanti akan aku update video selanjutnya Oke wak jadi itu dia kisahnya sampai terungkapnya kesaksian palsu oleh Nairah Sebuah kisah yang memang membuat kita belajar untuk tidak langsung percaya pada ucapan seseorang Dan untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan wak ya Oke jadi sekian dulu videonya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini klik like nya Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk saya nanya Jangan lupa nyalain notifikasi ya Supaya kalian tau kalau aku upload video baru And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya